Halo teman-teman semuanya balik lagi di sini bersama dengan kejar TV nah kali ini kejar TV mau memberikan informasi mengenai ada software Translate ya semacam software Translate yang ada di komputer teman-teman bisa pakai ada yang berbayar ada yang gratis nah ini dia langsung aja yang pertama itu ada dari memak translation and localization management solution nah jadi ini dia memang rangkaian perangka unap terjemahan berbantuan komputer yang dijalankan pada sistem operasi Microsoft Windows Nah kalau kita taunya cuman Google Translate ternyata ada aplikasi yang bisa digunakan di PC secara offline juga ya Nah ini dia translation manajemen teror on your net Nah teman-teman silahkan langsung install aja di download dulu ya di sini dan di sini ada pricingnya Hai termasuk ada yang gratisnya juga di sini Hai nah ini powerful juga teman-teman solution dia menawarkan solution ya kemudian selanjutnya ini ada aplikasinya namanya memsocnya memsoc Windows Hai Nah memsoc editor for desktop ya teman-teman langsung aja install aplikasinya ternyata dia juga mempunyai Google Play nya dan juga iOS nya ya nah tuh banget nih ini tradisi dia banyak bahasa konsolnya Oke kalau mau install ini ya nah ini 99 tapi tak papa banyak juga yang gunakannya guna selanjutnya ada wordpress ya translation memory informennya namanya digunakan sejumlah produk terjemahan yang dikembangkan blablabla oke kita buka jadi tampilannya kayak gini sederhana sekali teman-teman jadi ini ada produk ya silahkan beli Nah kalau ini berbayar memang asli berbayar ya kemudian ada cafe trans-expresso teman-teman bisa mentranslate disini ya cafe trans-expresso langsung aja download disini ya nih disini kita harus beli terlebih dahulu kode omega-t nah free translation memory jadi ini gratis ya free teman-teman nah itu dia Hai nih seperti tampilannya sederhana banget teman-teman kayak dibuat pakai visual basic ya Oke selanjutnya ada dari medkit ya medkit website nah tempilannya jadi seperti ini obscenya semangat silahkan download langsung aja ya the outsource kode selanjutnya ada wordpress anywhere ya langsung aja teman-teman download wordpress Hai oh ini dia harus masuk dulu ya di sini mungkin wordpress anywhere Hai dan yang terakhir ada smartcat smartcat experience connected translation nah ini dia yang paling mantep nih hai oke teman-teman semuanya itu saja mengenai daftar aplikasi translate sebenarnya kalau teman-teman mencari lagi itu banyak lagi aplikasi-aplikasi transfer yang bisa digunakan nah rekomendasiku menggunakan aplikasi-aplikasi ini ada sampai jumpa dan terima kasih mudah-mudahan teman-teman tahu mana aplikasi-aplikasi transfer yang mantep kalau sekarang itu kita bisa langsung aja install di Play Store karena Play Store sudah banyak sekali aplikasinya ya kalau ini bisa di PC bisa juga ada di Play Store sampai jumpa